Meski dihantam kasus Rafael Alun Trisambodo, ketaatan warga Indonesia untuk bayar pajak ternyata tidak berkurang. Bahkan tercatat tata lapor pajak keluarga Indonesia di tahun 2023 naik 5%. Hal itu diungkapkan staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di akun Twitternya pada hari terakhir pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT wajib pajak pada Jumat 31 Maret. Kata Yustinus, terhitung sebanyak 11,49 juta wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT. Dimana artinya angka kepatuan pelaporan wajib pajak naik 5% dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan pun bersyukur dengan capaian tersebut. Pihak Kementerian Keuangan juga berterima kasih kepada warga Indonesia yang tak melaporkan pajak setiap tahun. Diketahui sebelumnya, dirijen pajak Kementerian Keuangan dihantam isu harta fantastis pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Harta pegawai pajak tersebut di LHKPN mencapai 56 miliar rupiah. Pun publik semakin dicengangkan dengan laporan PPATK yang mencium ada 500 miliar rupiah transaksi janggal yang dilakukan Rafael Alun. Saat ini KPK sendiri sudah menetapkan status tersangka gratifikasi kepada Rafael Alun Trisambodo.